Relaksasi sektor dan kegiatan serta penurunan level PPKM berdampak pada euforia berlebihan di kalangan masyarakat. Semakin disayangkan karena masyarakat kendor akan prokes, protokol kesehatan, padahal kita masih belum aman. Sejumlah pengendara mobil masih tidak bermasker dan diperingatkan petugas gabungan yang menggelar operasi justisi di Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Pengendara mobil yang diberhentikan dan ditegur petugas adalah yang mengemudi sendiri tapi tidak bermasker. Operasi justisi yang digelar Jumat kemarin pun hanya memperlakukan keguran bagi warga yang masih tak bermasker di luar ruangan. Meski demikian, operasi justisi tetap digelar selama PSBB di Jakarta. Saudara, Satgas Penanganan COVID-19 Solo, Jawa Tengah membubarkan pesta pernikahan warga. Sebelumnya penyelenggara pesta sudah diimbau tidak menggelar pesta yang bisa menyebabkan kerumunan. Wah, miris ya. Masyarakat Indonesia ternyata susah banget diatur. Padahalkan hanya disuruh menggunakan masker saja. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang PPKM atau melakukan segala aktivitas dari rumah. Padahal hanya untuk menertipkan masyarakat agar jumlah orang yang terinfeksi virus COVID-19 ini semakin berkurang. Tetapi masih banyak masyarakat yang menyanyiakan peluang untuk sehat yang diberikan dari pemerintah. Aduh. Iya, ngomong-ngomong kejadian seperti ini mengingatkanku pada masa perpindahan dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin di masa lalu tau. Hah? Kenapa itu? Jadi pada saat demokrasi parlementer ini Presiden Soekarno yang saat itu menjabat sebagai kepala negara mengalami berbagai tantangan. Contohnya, banyak sekali penyimpangan yang terjadi dan juga terjadi banyak pemeruntakan. Nah, karena itu tentunya sebagai kepala negara beliau harus mencari cara agar semua ini kembali tertata rapi. Sehingga beliau memanfaatkan tantangan-tantangan yang ada sebagai peluang. Beliau menerbitkan dekret Presiden untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi yang kian memburuk dan tidak teratur. Nah, setelah dekret Presiden dikeluarkan, ternyata ini menjadi peluang untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Jadi, diubahlah menjadi demokrasi terpimpin, di mana semua keputusan dan pemikiran pusat berada di tangan Presiden. Tapi, kalau tidak salah, tidak sampai di situ. Ternyata, dalam demokrasi terpimpin juga mengalami berbagai tantangan. Mengalami berbagai penyimpangan, contohnya mengaburnya sistem kepartaian, menemahnya lembaga legislatif. Lalu, ada tantangan yang paling berat di masa demokrasi terpimpin, yaitu G30 SPKI. Setelah itu, pada tanggal 16 Oktober 1965, Soekarno melantik Mejen Soeharto menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat di Istana Negara Puncak. Lalu, ada juga di masa anti kebebasan, pers, dan lain-lain. Anti kebebasan, pers? Iya, jadi di situ ada di masa sejumlah surat kabar dan majalah dilarang terpit. Gak cuma itu, ham juga melemah loh di masa itu. Jadi, jika ada seseorang yang menentang atau mengkritik pemerintahan, pasti akan disingkirkan. Juga suara rakyat yang jarang terdengar di pemerintahan sih. Ih, serem ya. Kalau sekarang kan kita bisa menyorakan, mengkritik, dan memberi saran kepada pemerintah tanpa perlu takut untuk disingkirkan. Terus, juga dengan bantuan teknologi dan internet, kita juga bisa melihat berita-berita di internet dan sudah bisa menyuarakan suara kita untuk pemerintah. Betul, memang dengan perkembangan IPTEC ini sangat menolong sekali bagi kehidupan manusia. Apalagi di masa pandemi ini, IPTEC cukup berpengaruh besar dan memberikan banyak peluang bagi kehidupan. Contohnya saja, sekarang banyak yang terjun ke dalam dunia online shop. Dan dari situ bisa menambah penghasilan sehari-hari. Lalu dengan IPTEC, mempermudah untuk memproduksi dan mendistribusikan barang. Wah, banyak banget ya pengaruhnya. Iya, tapi jangan salah, selain banyak peluang-peluang baik yang kita dapatkan dari perkembangan IPTEC, di sisi lain banyak juga orang yang menjadikan IPTEC ini sebagai peluang mereka untuk bertindak kriminal. Banyak loh kasusnya dalam penipuan online, hingga rugi belasan juta. Penyebaran hoak atau isu-isu yang tidak valid, sehingga merugikan banyak pihak. Lalu ada juga cybercrime. Sebagai contoh, adalah peretasan dokumen penting perusahaan besar atau bahkan dokumen negara. Tapi, IPTEC saat ini juga berpengaruh baik loh untuk bidang pendidikan. IPTEC membantu para pelajar termasuk kita untuk tetap bersekolah walaupun dari jarak jauh dengan begini, IPTEC dan masa pandemik juga memberikan peluang bagi kita untuk berkembang. Karena dengan bantuan internet, kita bisa menambah ilmu dan wawasan secara luas di internet. Kan biasanya kita hanya terpaku pada satu sumber, yaitu buku. Tapi kan sekarang kita bisa menelusurinya dari berbagai sumber di internet. Lalu, peluang lainnya kita memiliki banyak waktu di rumah. Tidak sesibuk dulu waktu offline. Jadi ya, seharusnya bisalah kita memanfaatkan waktu luang itu untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Seperti membaca buku atau yang lain lagi hitsnya gitu ya. Off online shop gitu. Jual beli online gitu. Nah, bisa juga itu kita lakukan di waktu luang. Lumayan kan bisa menambah tabungan, berjajan misalnya. Di masa pandemi ini, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga terdampak. Ada banyak pelaku ekonomi, kreatif, dan pariwisata di dalamnya yang terancam kehilangan mata pencarian mereka. Maka, harus bekerja sebagai satu kesatuan, yaitu memperkuat kolaborasi, inovasi, dan adaptasi. Ah iya, aku mau mencoba memulai membuka online shop. Masih ragu sih, takut soalnya belum bisa banget ngatur keuangan dengan baik. Hmm, tentang ini, kamu bisa mencarinya di internet. Coba saja cari persamaan dasar akuntansi. PDA atau persamaan dasar akuntansi ini adalah suatu catatan tentang perubahan unsur-unsur keuangan perusahaan karena adanya transaksi dan kejadian. Nah, salah satu kegunaan PDA, yaitu sebagai sumber catatan yang nantinya bisa mempermudah proses pencatatan keuangan selanjutnya. Karena di sini memuat informasi tentang transaksi yang sudah dilakukan. Aku kasih contoh. Misalnya, awal bulan kamu mulai buka usaha nih. Lalu kamu mulai berinvestasi dengan bentuk kas sebanyak 8 juta rupiah. Lalu di tanggal selanjutnya, kamu membayar sewa gedung untuk kantor usahamu sebesar 3 juta rupiah. Lalu kamu membeli perlengkapan yang dibutuhkan sebanyak 1 juta 500 ribu rupiah. Dan di akhir bulan, kamu membayarkan seluruh beban dengan total 3 juta 500 ribu rupiah. Nah, itu semua kamu tulis di satu jurnal, lalu tinggal di analisis deh, dengan ketentuan, harta, sama dengan utang ditambah modal. Nanti dari sana, kamu bisa melihat transaksi apa saja yang sudah kamu lakukan. Nanti lama-lama, kamu juga akan terbiasa dengan pengaturan keuangan. Aku di sekolah juga sedang mempelajari materi itu. Aku mulai memperhatikan, jaga-jaga, siapa tahu, nanti aku kuliah jauh dari orang tua kan, biar bisa mengatur keuangan sendiri, iya ya, sebentar lagi kita kuliah. Gak lama abis itu, masuk deh ke dunia kerja. Gak siap, apalagi tantangannya semakin tahun semakin berat. Yang dicari para milenial yang berprestasi, berkualitas, skill yang dicari juga pasti yang bagus-bagus. Dan tantangan terberatnya ya persaingan mempertahankan posisi di dunia kerja. Langah sedikit, mungkin kita bakal tergeser posisinya. Ia sama, aku juga kok, akhir-akhir ini aku juga udah mulai searching, baca-baca, sharing tentang dunia perkulian dan dunia kerja. Aku mau nambahin nih, dari podcast sebelumnya, kita kan udah membahas tentang melamar pekerjaan. Nah, aku baru dapat lagi nih, materi dari sekolahku. Bahwa, kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan kita, juga perlu diperhatikan loh. Mulai dari bahasa baku, kalimat efektifnya, sampai ke tanda baca, penggunaan titik koma, juga perlu diperhatikan. Jadi, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. harus yang baku, sopan, dan tidak bertele-tele. Supaya, para perekrut nanti, bisa dengan mudah menilai kita. Kita ini orang, seperti apa? Gak tau sih, di luar sana, banyak yang memperhatikan kebahasaan dalam SLP, atau tidak. Tapi, kalau kita sudah, menggunakan, dan memperhatikan kebahasaan yang baik, itu bisa menjadi peluang kita, untuk mempunyai nilai plus. untuk masuk ke perusahaan tersebut. Coba deh, misalkan, ada 25 pendaftar di perusahaan tersebut, dan yang diterima hanya 5 orang, dengan penggunaan kebahasaan yang baik di SLP. Sehingga, ia memiliki peluang, diterima sebesar 0,2. Lumayan loh. Oh iya, selain itu, kita juga harus memperhatikan CV, yang kita buat. Karena, dalam CV, inilah yang kita bisa, promosikan diri. Mengunggulkan, keunggulan yang kita punya. Sehingga, rekrut merasa, kita ini pribadi yang berkualitas, dan bisa ditarik, masuk ke dalam perusahaannya. Nah, coba dulu, kalau memang memiliki peluang, dan sudah jalannya, juga pasti bisa kok. Oh iya, ngomong-ngomong soal bekerja, apakah kalian tidak tertarik, untuk masuk ke bidang membiara? Aku lihat-lihat, sudah semakin dikit, orang yang minat, untuk hidup membiara. Aku enggak. Aku juga enggak. Hmm, aku juga enggak. Hehehe, Menurutku sih, alasan banyak, orang terutama para milenial, tidak melirik untuk hidup membiara, karena dalam hidup membiara, memiliki berbagai tantangan tersendiri, yang harus dilewati. Hidup membiara, artinya, kita siap meninggalkan, segala urusan duniawi. Hidup dalam, kesederhanaan, dan, terikat pada, kaul, yang membuat mereka, berfokus untuk, mengabdi kepada Allah. Yang tentunya ini, menjadi tantangan, bagi para milenial, zaman sekarang, karena, sudah terpengaruh, budaya masa kini. Hidup, bergantung pada, materi, duniawi, dan mencari, kepuasannya tersendiri. Sehingga, banyak dari mereka, yang tidak tertarik lagi, pada bidang membiara, ditambah dengan, pengaruh, globalisasi, yang membuat mereka hidup, konsumtif, dan, hedonisme. memang, iya, perkembangan teknologi ini, tidak semuanya baik, tapi, juga, tidak semuanya buruk, gitu loh. Padahal kan, dengan hidup membiara, kita bisa, semakin dekat dengan Tuhan. Hidup lebih bermakna, karena seluruh hidupnya, yang dipersembahkan, kepada Tuhan, bisa mewartakan, warta, ingil Tuhan. Iya, makanya, kita harus menyeimbanginya, dengan cara, memilih, dan memilah, mana yang baik, dan mana yang buruk, kita juga harus, bertanggung jawab, dalam perkembangan, IPTEC, dengan cara, memanfaatkan, IPTEC, dengan sebaik-baiknya, agar kita, juga memiliki, peluang baik, untuk kedepannya. Sampai sini dulu ya, podcast dari kami, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa, mematuhi progres, dimanapun, dan kapanpun, teman-teman berada. Terima kasih, doang memberkati. Terima kasih,